Intro Dalam perjalanan Dalam perjalanan di Padanggurun, setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Bangsa Israel yang tidak sabar menunggu Musa berkata kepada Harun, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu Harun memerintahkan mereka untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas, dan dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, serta makan dan minum sambil bersukaria. Tuhan yang maha tahu menjadi murka atas bangsa Israel, namun Musa mencoba melunakan hati Tuhan. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai, sambil membawa loh-loh hukum Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkanyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Kemudian Musa membakar lembu emas itu dengan api, dan digilingnya sampai halus. Bangsa Israel telah melakukan dosa yang begitu besar, begitu pula dengan kita. Lalu, siapakah yang sanggup menghapus semua dosa kita yang begitu besar? Selamat pagi, adik-adik yang manis, adik-adik yang selalu luar biasa, mana suaranya kakak mau dengar? Selamat pagi semuanya. Ih, ada yang jawab kak, luar biasa loh adik-adik. Sekali lagi kakak mau bilang, selamat pagi semuanya. Ih, pintar banget adik-adik yang ada di rumah, luar biasa. Nah, adik-adik karena udah semangat hari ini, kakak yakin nih, pasti sengaja bangun pagi, karena mau ibadah. Iya dong, adik-adik children ministry, duta injil itu luar biasa, semuanya hebat-hebat semuanya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, siapa yang tadi udah berdoa bangun tidur? Mana kakak mau lihat tangannya diangkat? Ada nggak? Coba kakak intip dulu. Oh, ada pinter, tadi berdoa dulu. Siapa yang nggak berdoa? Nggak usah angkat tangan, biar kakak nggak tahu. Nggak usah angkat tangan kak. Ih, kakaknya kok tahu sih aku nggak berdoa? Tahu lah, kadang-kadang juga kakak lupa berdoa. Tapi nggak boleh kak, harus selalu berdoa. Kenapa sih kita berdoa kalau bangun tidur kak? Bersyukur dong kak. Oh iya, bersyukur karena sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang lupa berdoa, kakak juga kalau suka lupa berdoa bangun tidur, kita mohon ampun sama Tuhan. Kita belajar setiap kali kita memulai aktivitas kita, kita minta Tuhan tolong kita. Yuk, adik-adik yang pintar, lipat tangannya, tutup mata. Kakak mau ajak kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Lipat tangannya ya, jangan ada yang ngintip lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau berserak bagi nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh memberikan suara kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Anak Tuhan katakan, amin. Masih tetap, boleh duduk, boleh berdiri, karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan Yesus, kita mau katakan, Bapak Surgawi, ajar aku mengenal-Mu karena kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ya sayang, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk juga ya. Tapi kita tetap tenang, karena kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk sayang, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Manggil Bapak kita di surga, bilang sama Tuhan, ajar aku mengenal-Mu Tuhan, karena aku tahu betapa dalamnya kasih-Mu kepada aku. Buat aku mengerti Tuhan, kalau Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Suara yang keras ya, buat Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, Ajar aku mengenal, betapa dalamnya kasih-Mu. Manggil Bapak sekali lagi, Bapak Surgawi, Buatku mengerti betapa kasih-Mu. Sekali lagi ya sayangnya, kita nyanyikan pujian ini sama-sama dari awal, kita bilang Bapak Surgawi. Bapak Surgawi, Ajar aku mengenal, Betapa dalamnya kasih-Mu. Panggil Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, Buatku mengerti, Betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Ajar aku menyadari, Kau selalu tertahu, Dan ajar kami selalu bersyukur, Tuhan. Di haliku selalu bersyukur padamu, Karena rencanamu, Minta bagiku. Bapak yang baik, Tolong setiap anak-anakmu, Tuhan, Dalam usia mereka yang masih kecil, Ajar mereka untuk mengenal, Betapa dalamnya kasih-Mu, Tuhan. Ajar mereka mengerti, Betapa Engkau mengasihi mereka. Karena semua yang terjadi dalam hidup mereka, Itu semua. Karena Engkau, Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Dan Engkau menjaga mereka. Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur, Karena kami punya Bapak yang luar biasa, Seperti Engkau. Haleluya Yesus. Sekali lagi sayang, Kita nyanyikan pujadinya dari awalnya, Bapak Surgawi, Ajar aku mengenal Engkau. Bapak Surgawi, Ajar aku mengenal, Betapa dalamnya kasih-Mu, Panggil Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, Kau aku mengerti, Betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Ajar aku menyadari kau selalu serta ku, Beri hatiku selalu bersyukur padamu, Karena rencanamu indah bagi. Katakan semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Ajar aku menyadari kau selalu serta ku, Beri hatiku selalu bersyukur padamu, Karena rencanamu indah bagi. Katakan karena rencanamu indah bagi kami, Tuhan. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, Haleluya, Kita menari melompat buat nama Tuhan. Kakak mau ajak hari ini, Kita mau jadi pasukan berjalan, Pasukan berkuda, Dan pasukan menembak. Tapi ingat, Kita bukan tidak menembaki musuh, Karena kita adalah Laskar Kristus. Satu pujian buat Tuhan Yesus, Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saya adalah Laskar Kristus. Musik. Siap ya adik-adik, Kita mau jadi pasukan berjalan. Hey! Sekarang kakak mau dengar suara-suara Laskar Kristus. Mana suaranya? Sekarang kakak. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda, Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. Yang keras suaranya buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Sekarang kakak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap lagi nih ya, Suaranya pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda, Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. Bilang sama Tuhan, Saya tidak menembaki musuh, Karena saya adalah Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih tetap berdiri semuanya. Kita masih memuji nama Tuhan. Jangan duduk ya. Kita masih memuji nama Tuhan. Adik-adik. Kita nyanyi satu tujuan lagi buat Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Pakai gerakan ya. Sama-sama. Tuhan Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Tuhan Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tuhan Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tuhan Yesus pokok dan kita adalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Yesus, kutasi jiwaku, sungguh kutpercaya padamu. Yuk, sama-sama jadi hujan ini ya. Adik-adik tau yang lainnya, boleh lihat di sini. Yesus, cekat jiwaku. Kutasi jiwaku, sungguh kutpercaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau kebus dosa. Katakan dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Kita memuji Tuhan dengan gendang, yuk. Dengan gendang. Aku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi. Haleluya, Yesus, cekat jiwaku. Sekali lagi, Yesus, cekat jiwaku. Adik-adik tau ya lagunya ya. Tau dong. Tau tinggikan jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Puji Tuhan dengan genang. Dengan gendang. Ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi. Haleluya, Yesus, cekat jiwaku. Katakan dengan gendang. Aku memuji Tuhan. Dengan gendang. Ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi. Haleluya, Yesus, cekat jiwaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa loh adik-adik keren semuanya. Boleh duduk, karena sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Apakah adik-adik semua dalam keadaan sehat? Ke Ella percaya, adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat ya. Udah mau Desember aja nih adik-adik. Nggak terasa ya. Hari ini masih bulan November. Tapi bulan depan kita akan memasuki bulan Desember. Bulan yang kita nanti-nantikan. Iya, benar banget. Karena apa sih yang terjadi di bulan Desember? Biasanya kita rayakan apa? Iya, kita rayakan. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yaitu hari Natal. Adik-adik semangat? Mantep. Oke. Adik-adik hari ini kita akan ibadah kembali dengan Kak Ella di sini. Kak Ella percaya adik-adik semua dalam keadaan baik. Kak Ella juga percaya keluarga adik-adik. Ada mama, papa. Kakak, adik juga dalam keadaan baik. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman-firman Tuhan. Adik-adik siap ya. Oke. Yang biasa sering Kak Ella ingetin. Tiga hal yang kita harus bawa kalau kita mau ibadah. Apa? Pertama harus bawa Alkitab. Ayo ambil dulu Alkitabnya. Kak Ella sudah punya nih. Ada Holy Bible. Ada yang versi Indonesia juga. Kak Ella juga punya. Nah, adik-adik yang belum bawa. Ayo ambil dulu yuk. Jadi pada saat nanti kita membaca firman, kita bisa bareng. Oke. Lalu yang kedua apa? Iya. Adik-adik bisa bawa buku catatan ya. Atau kertas ya. Sama pennya ya. Supaya adik-adik bisa mencatat. Yang ketiga, yang paling penting. Benar. Bawa hati kita. Bawa kesiapan kita. Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Oke, mantep adik-adik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Kita bersiapkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang loneliness. Tentang bagaimana mengatasi atau menjaga hati kita supaya kita tidak merasa sendiri. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau akan memberikan kepada kami pengertian. Engkau akan memberikan kepada kami keyakinan bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami semua. Bersama dengan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya roh kudus akan menerjemahkan ini sehingga ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan buat kami semua. Supaya kami bisa semakin berbahagia berjalan bersama Tuhan Yesus. Kaya Allah sudah berdoa dan kaya Allah sudah bersyukur di dalam nama satu, nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik hari ini kayaknya akan berbicara tentang loneliness. Ada yang tahu apa itu loneliness? Iya, perasaan merasa sendiri. Adik-adik pernah enggak merasa perasaan sendiri? Perasaan kok kayaknya enggak ada temen, atau enggak ada yang mengerti adik-adik, atau misalnya perasaan kok aku merasa tidak disayang, seperti itu. Apakah adik-adik pernah merasakannya? Iya, oke. Jadi, perasaan loneliness itu adalah perasaan yang tadi Kaya Allah sebutin ya, perasaan yang merasa sendiri, enggak punya temen, enggak punya temen ngobrol, merasa terkucil, ya. Merasa enggak ada yang bisa diajak main, kayak gitu. Dan Kaya Allah percaya, mungkin di usia adik-adik saat ini, hal seperti ini mungkin enggak terlalu banyak ya. Karena kan adik-adik masih bersama mama, papa, ya. Masih bersama kakak adik, tapi mungkin dalam keserian adik-adik ada perasaan-perasaan waktu adik-adik misalnya lagi ditegur mama atau ditegur papa. Merasa sendiri, merasa kayaknya enggak ada yang mengerti aku, ya. Terus enggak ada yang belain aku, ya kan. Terus enggak ada yang nyenen-nyen-nyen aku, gitu. Aku harus nurut mama, harus nurut papa, seperti itu, ya. Itu juga adalah perasaan lonely atau perasaan alone, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita punya keyakinan bahwa kita sebagai manusia, walaupun kita masih kecil, seperti usia adik-adik, harus mengerti ataupun harus menyadari bahwa kita dilahirkan itu penuh dengan tujuan, ya. Penuh dengan purpose, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Tujuan Tuhan Yesus menciptakan adik-adik adalah untuk menjadi ini, untuk menjadi itu, ya. Siapa tahu, untuk menjadi presiden, nanti ke depan. Atau untuk menjadi duta besar, atau untuk menjadi penemu, ya. Jadi, adik-adik yang kaya lama sampaikan di sini adalah harus percaya bahwa adik-adik lahir ke dunia ini lewat keluarga adik-adik, lewat mama, lewat papa, pasti dengan tujuan, ya. Enggak mungkin Allah kita menciptakan kita itu enggak dengan tujuan. Misalnya, kita menciptakan, apa, misalnya prakarya, ya. Prakarya kita ciptain dari botol, botol bekas, terus kita kasih origami, kisah tempel, kita kasih manik-manik, ya. Kita rencananya, pada saat pembuatan itu, kita rencananya membuat kotak pensil, misalnya. Nah, pada saat membuat suatu prakarya itu, pasti kan adik-adik juga ada tujuannya. Seperti itu juga kita, adik-adik. Jadi, kita dilahirkan, dibentuk di buah kandungan mama kita, itu dengan suatu tujuan. Ya, jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita semua. Bahkan di saat adik-adik merasa sendiri, merasa enggak ada yang nemenin, atau merasa enggak ada yang nyenenin, kayak gitu. Pasti Tuhan Yesus selalu ada di situ. Pasti roh kudus selalu ada di situ. Ya, nah, kayaklah mau kita membaca ada satu ayat, ya. Beberapa ayat, satu perikob. Di Yohanes 14, ayat 1-7. Yuk, cari dulu yuk. Yohanes 14, ayat 1-7. Adanya di perjanjian baru. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa, untuk bantuin, cariin, kayaklah tungguin, ya. Oke, udah semua, ya. Oke, kita mulai, ya. Judulnya adalah Rumah Bapak. Ayat 1 kita baca, ya, bersama-sama yang keras, ya. Satu, dua, tiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, senang banget, ya. Tuhan Isis, sayang banget sama kita, ya. Menyediakan tempat untuk kita. Jadi, saking sayangnya Tuhan menyediakan tempat. Nanti pada saat kita sudah selesai, tujuan kita sudah accomplished, ya. Kita kembali kepada Tuhan Yesus dan tempatnya sudah disediakan. Ya, adik-adik harus tahu persis ini. Ini adalah jaminan daripada Tuhan Yesus bahwa ini loh cara Tuhan Yesus mencintai kita. Sebesar itu, ya. Kita lanjut lagi ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, di ayat ini nanti kalau adik-adik punya waktu lagi, adik-adik bisa ulang lagi ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Bayangkan, adik-adik setiap merasakan lonely atau merasakan sedih, ingat hal ini. Bahwa Tuhan Yesus itu bahkan sudah mempersiapkan tempat untuk kita semua. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan tujuan setiap kita dilahirkan. Oke, lalu adik-adik juga bisa, apa namanya, menjadi belongs ya, menjadi pemilik dari kehidupan adik-adik. Misalnya gini, kalau adik-adik merasa lonely, adik-adik harus ingat, bahwa adik-adik itu adalah milik dari sesuatu. Misalnya, milik dari mama papa, atau adik kakak. Ya, jadi keluarga adik-adik itu adalah your belonging. Ya, ingat itu. Jadi, nggak usah merasa sendiri, nggak usah merasa sepi, karena waktu Tuhan menciptakan adik-adik ke dunia ini, diberikan belonging, diberikan keluarga, diberikan mama papa. Ya, yang kedua, adik-adik tadi kayak Kak Ella bilang adalah diberikan tujuan. Mungkin adik-adik sekarang masih kecil, belum tahu, masih belajar, masih sekolah, ya, tapi nanti sepanjang adik-adik bertumbuh, adik-adik makin dewasa, adik-adik makin besar, adik-adik makin diberikan kepekaan untuk mengerti, oh, tujuan aku hidup di dunia ini, Tuhan pengen aku melakui ini, pekerjaan ini, ya, Tuhan pengen aku memberkati dunia dengan melakukan misi ini, itu adalah kaitan dengan nanti apa yang menjadi panggilan hidup adik-adik dalam pekerjaan. Terus yang ketiga, adik-adik kalau tahu persis bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang selalu menyayangi adik-adik, pasti adik-adik akan ingin kenal. Ya, enggak? Kita pengen kenal seseorang itu karena apa? Biasanya? Ya, mungkin karena dia cantik, dia keren, Kak Elah, atau, ih, dia ngedance-nya oke, talenta ya, atau, oh, dia pintar banget, Kak Elah, nilainya di sekolah 100 terus, mungkin dia apa? Pintar, ya, atau, oh, mungkin dia menyenangkan, Kak Elah, kalau cerita sama dia seru, asik, ketawa terus, ya, jadi, banyak hal positif yang kita suka. Begitu pula dengan, kalau kita percaya bahwa Yesus, Tuhan kita, adalah seorang sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, pasti kita ingin mengenal Tuhan kita lebih, lebih banyak. Lalu, ketika kita mengenal Tuhan kita lebih banyak, kita merasakan kebaikan Tuhan lebih banyak, maka secara enggak langsung, karakter Tuhan akan menjadi karakter, karakter kita. Contohnya apa? Friendly. Contohnya apa? Jujur. Contohnya apa? Memaafkan. Contohnya apa? Berjuang, ya. Tuhan Yesus berjuang, loh, waktu mau menembus kita di kaya salib. Lalu, contohnya apa? Menceritakan kebaikan. Contohnya apa? Membantu orang susah. Contohnya apa lagi? Mendoakan orang. Ya. Jadi, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, karakternya apa, kita seperti terinspirasi. Terinspirasi, lalu, kalau kita sudah terinspirasi, pasti kita akan pengen ngikut-ngikutin. Karena tujuan kita diciptakan salah satunya adalah menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus sahabat kita. Ya, enggak adik-adik? Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah bagaimana kita menceritakan pengalaman kita kepada orang lain. Misalnya, Kak Ella, aku tuh kemarin ya, Kak Ella, lagi dimarahi Mama, lalu aku sedih. Lalu aku ingat, kalau sedih aku bisa berdoa. Ya. Lalu, aku berdoa nih, Kak Ella, sama Tuhan Yesus. Setelah aku berdoa, tiba-tiba hatiku merasakan damai kembali. Enggak sedih lagi. Enggak, enggak, enggak daun lagi. Kayak merasa ada yang kasih aku semangat. Lalu, pas malamnya, Kak Ella, aku bisa baikan. Jadi sama Mama lagi, bisa sayang-sayangan lagi. Aku jadi ngerti kenapa aku ditegur Mama kemarin. Aku enggak mau ulang lagi. Aku mau belajar supaya apa yang dinasihati Mama bisa aku lakukan. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu, adik-adik bisa ceritakan kepada teman-teman yang lain. Ya. Misalnya, sahabat-sahabat adik-adik, eh, aku pernah loh sedih kayak kamu. Ya, aku lakukan ini, 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 ini. Tuhan Yesus membantu aku ini, ini, ini. Nah, dengan cerita seperti itu, adik-adik tidak akan merasakan lonely. Ya. Adik-adik selalu berusaha ingin menceritakan tentang apa yang adik-adik punya pengalaman-pengalaman baik. Gitu. Jadi, Kaila percaya banget dalam usia adik-adik sekarang ini adalah usia-usia dimana mungkin adik-adik belum terlalu merasakan lonely, ya. Tapi, Kaila pengen memberikan kebenaran ini tentang firman Tuhan bahwa satu-satunya ataupun sahabat yang paling setia sama kita semua termasuk Kaila adalah Tuhan Yesus. Ya, Kaila pengen adik-adik bisa ngerti tentang hal ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang setia buktinya apa dia sudah mati di kayu salib dan bahkan dia menyediakan tempat untuk kita sedang mempersiapkan tempat untuk kita supaya kita nanti telah bisa bersama-sama bahwa kita apalagi Kaila buktinya bahwa kita menjadi belongs dari sesuatu kita diberikan keluarga kita diberikan gereja kita diberikan teman kita belongs dari sesuatu kita punya kepemilikan kita gak sendirian dikasih keluarga dikasih mama papa dikasih saudara ya terus apalagi dikasih purpose dikasih tujuan mungkin gak sekarang adik-adik ngerti masih pelajarannya kan bahasa Indonesia IPA ya masih pelajaran seperti itu tapi nanti kalau adik-adik udah besar adik-adik kan temukan apa tujuan hidup adik-adik itu adalah juga pemberian Tuhan ya adik-adik tidak perlu merasa sendiri lalu yang ketiga apa adik-adik bisa meniru ataupun mengimitasi terinspirasi dari karakter Tuhan kita sehingga hal-hal baik yang Tuhan kasih waktu Tuhan Yesus hidup itu juga bisa kita lakukan di kehidupan kita sekarang terus yang keempat adalah bahwa kita bisa menceritakan kembali apa yang menjadi pengalaman kita pengalaman baik kita bersama dengan Tuhan dengan hal ini Kak Elah percaya bahwa kita tidak akan merasa lonely lagi kalaupun kita merasa lonely gak apa-apa karena itu akan menguatkan hati kita tapi dalam sekejap dalam waktu ke depan beberapa waktu ke depan kita pasti akan semangat lagi karena kita tahu persis bahwa ada satu pribadi yang sangat menyayangi kita yang sangat mencintai kita yang selalu ada untuk kita yaitu pribadinya namanya adalah Tuhan Yesus Kristus oke Kak Elah pengen adik-adik bertumbuh dalam iman Kak Elah pengen adik-adik bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Kak Elah pengen adik-adik cinta haus rindu selalu ingin menyembah Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan sehingga pada saat adik-adik mengalami hal-hal yang tidak baik adik-adik bisa mengingat kembali pengalaman-pengalaman baik bersama dengan Tuhan Yesus ya oke itu aja dari Kak Elah satu hal lagi sebentar lagi kita akan Natal seperti tadi yang kita sudah bahas bulan Desember tahun 25 nah adik-adik ayo kita Natal yuk kumpul seperti tadi kita bahas ya belonging kita belongs dari satu gereja kita kumpul kita kasih semangat satu sama lain kita kasih keceriaan satu sama lain dan kita bersyukur untuk tahun yang sudah kita lewati 2021 dengan semangat bersama-sama ya daftar linknya ada nanti di deskripsi di bawah lalu Kak Elah akan nantikan kumpul-kumpul bersama adik-adik juga bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain oke terima kasih adik-adik untuk waktu hari ini Kak Elah senang sekali dan percaya bahwa adik-adik pasti akan semangat oke yuk kita mari tutup dalam doa ya kita mau bersiap berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah membaca firman Kak Elah senang sekali merasakan damai suka cita karena Kak Elah tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup yang benar-benar mencintai kita yang benar-benar mengasihi kita dan Kak Elah rindu dan haus supaya kami semua bisa dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Tuhan terima kasih Kak Ros sudah mati untuk kami di kayu salib terima kasih Kak Ros sudah menyiapkan tempat untuk kami Tuhan di surga terima kasih karena kami diberikan belonging kami diberikan kepemilikannya itu keluarga kami gerija kami terima kasih karena kami diberikan tujuan hidup akan apa artinya kami hidup di dunia ini terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk mengimitasi Engkau karakter-karakter Engkau bisa terinspirasi dari kasih Engkau terima kasih juga karena kami bisa menceritakan kebaikan Engkau kami mau menjadi storytellernya Engkau bagaimana Engkau baik dan Engkau hidup kami sudah berdoa kami sudah bersyukur ya Allah dalam satu nama yang indah nama Tuhan Yesus Amin Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus selamat menikmati hai adik-adik sekolah Minggu Jelera Ministri Duta Injil masih di situ masih dong Kak masih setia menunggu pengumuman dari Kakak masih dong Kak oke lanjut aja Kakak mau kasih pengumuman buat adik-adik Jelera Ministri yang luar biasa buat adik-adik kelas Daniel dan kelas Musa Kakak sekali lagi mengumumin kalau nanti tanggal 25 Desember kita mau mengadakan Natal bersama tapi lewat Zoom Live it's okay tapi ada syaratnya adik-adik atau teman-teman harus daftar dulu kenapa sih Kak mau ikut Natal aja harus daftar karena Kakak-kakak sekolah Minggu akan menyediakan door prize buat teman-teman dan buat semuanya adik-adik yang ikut daftar nah nanti adik-adik yang mendaftarkan akan dapat nomor dari Kakak-kakak nah nomornya itu akan kita acak-acak-acak-acak jadi semuanya akan dapat door prize nah kalau misalnya kemarin ada pertanyaan Kak kalau misalnya ada yang Kakak beradik misalnya ada tiga orang nah kalau tiga orang tiga-tiganya harus daftar harus ada nomornya masing-masing jadi daftarnya gak sekaligus ada satu-satu namanya harus daftar masing-masing karena nanti nomornya akan kita acak semuanya jadi semuanya dapat kesempatan untuk mendapatkan door prize yang istimewa dari Kakak-kakak sekolah Minggu nah waktunya sebentar lagi nih adik-adik teman-teman yang ada di rumah jadi segera ya daftar ya terakhir tanggal 12 Desember pendaftaran kita tutup linknya ada di mana ada di sini adik-adik boleh langsung klik aja langsung daftar dan namanya akan langsung masuk ke Kakak-kakaknya dan akan langsung di reply dari Kakak-kakaknya untuk mendapatkan nomornya oke itu aja pengumuman dari Kakak kita tunggu ya selamat menikmati adik-adik apa kabar hari ini ketemu lagi sama Kakak gak bosan dong Kakak udah lama kayaknya gak muncul di layar kaca layar kaca kayak pemain sinetron aja adik-adik tapi yang ngomong-ngomong adik-adik udah ada daftar Natal belum ayo buruan daftar supaya apa supaya dapat tempat karena kan kita Zoom Live ya beda dong dengan acara-acara Natal kemarin sekarang mau Zoom Live acaranya pasti seru nah selain Zoom Live adik-adik tanggal 25 Desember tapi dalam rangka menuju itu dalam rangka menuju 25 Desember kita Kakak-kakak sekolah Minggu adapkan lomba-lomba Natal untuk diikuti sama adik-adik apa aja sih lomba-lombanya cekidat nah untuk kelas Daniel lombanya lomba baju unik adik-adik gak usah beli bajunya tapi adik-adik bongkar lemari cari baju-bajunya yang di mix and match ataupun di tempel ini itu pokoknya yang unik itu yang paling keren untuk kelas Elliot lombanya juga gampang yaitu kreasi kartu Natal buatan adik-adik sendiri yang gak usah beli tapi yang ada di rumah misalkan di rumah ada piring kertas atau ada bawang ada cabai ada Kakak-kak sebentar itu bikin kartu Natal apa nasi goreng maksudnya tulisan itu pakai cabai yang gitu misalkan wah pedesan ya tapi kekreasian adik-adik kelas Elliot itu yang nanti akan dinilai sama Kakak-kakak terus untuk yang kelas Musa ada dua lomba karena udah lebih besar jadi ada dua lombanya satu apa yang satu sama bikin kreasi kartu Natal dari barang-barang yang ada di rumah yang kedua apa tebak kata nah terus setelah tebak kata adik-adik bikin esai dari tebak kata tersebut nah itu juga butuh kekreatifan yang tinggi dan aku percaya adik-adik kelas Musa semuanya kreatif dan pasti bisa nah tapi ngomong-ngomong Kak itu kapan dikumpulinnya terus kemana kumpulinnya oh iya juga ya kumpulin semuanya sebelum tanggal 19 Desember kemana? ini nih ke WA Sunday School ya oke jangan lupa di foto di videoin terus kirim kalau yang kelas Daniel kan di foto terus kirim kalau kelas Elia cara pembuatannya juga di videoin ya biar nanti wah keren banget usahanya mencari apa barang-barang yang ada di rumah untuk membuat nah kelas Musa juga begitu ya di videoin dan di foto di kumpulin ingat kemana? WA Sunday School dan pengumumannya tanggal 25 Desember makanya ayo buruan-buruan-buruan daftar supaya apa? siapa tau salah satu dari adik-adik itu yang menang lomba ini yeay nanti diumuminya tanggal 25 ya cepetan daftar jangan lupa ya bye-bye shalom selamat menikmati